Pertama kali harus kita sadari bahwa hidayah itu adalah hak preogratif Tuhan. Akan diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan Allah juga menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Itu hak preogratif Allah. Tidak ada alasan orang ini dapat hidayah menjadi orang yang soleh karena bapaknya kiai, enggak ada urusan. Saya mau nanya ada enggak kiai anaknya jadi bencoleng? Kiai anaknya jadi pelacur ada enggak? Ada. Sebaliknya ada enggak pelacur anaknya jadi kiai? Jadi yang memberikan hidayah adalah Allah. Dan engkau sebagai orang tua jangan mengklaim bahwa anakku adalah sekarang jadi ulama besar karena hasil jirih payahku mendidik anakku. Enggak. Atau juga sebaliknya ada orang yang tersesat menjadi bencoleng karena gara-gara bapaknya bencoleng. Enggak juga. Itulah makanya. Allah memberikan hidayah kepada siapapun dan Allah juga menyesatkan siapapun. Itu hak prerogatif Allah. Apalagi kepada orang tua. Nabi Muhammad sahaja sebagai kekasih Tuhan, sebagai Rasulullah. Nabi Muhammad tidak diberi hak untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Karena ada di tangan Allah. Ya Allah menentukan. Allah mengatakan ketika Nabi Muhammad memaksakan diri meminta untuk pahamannya. Yaitu Abu Talib supaya diberi hidayah oleh kanjeng Nabi. Dimintakan untuk oleh Allah sambil menangis. Sambil bersujud. Ya Allah berilah hidayah pamanku Abu Talib. Karena dia banyak berjasa. Dia banyak melindungi diriku dari kejahatan orang-orang Kuras itu. Dia banyak melindungi. Dia sayang sekali. Masa tidak dapat hidayah. Karena dia memaksakan. Itulah Allah menegur. Inna kala tahdiman ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah. Sekalipun kepada orang yang sangat engkau cintai. Walakin Allah ya di mayasa. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Itu artinya bahwa Allah lah yang menentukan. Hidayah. Nabi Muhammad tidak. Nah ada pun di dalam Al-Quran juga. Yang dikatakan. Yang dikatakan. Wa inna kala tahdi ila syiratim mustaqim. Engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini artinya hidayah disini bukan menuntun, membimbing. Tapi hanya sekedar memberitahukan saja. Hanya menunjukkan saja. Ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Ingat bahwa membimbing dan menunjukkan tidak sama. Jadi Nabi hanya sekedar menunjukkan. Yang membimbing engkau sampai benar Allah semuanya. Makanya ketika membaca. Ihdinas syiratol mustaqim. Jangan kau terjemahkan dalam hatimu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ketika engkau ditunjukkan masih tersesat. Jadi minta bimbinglah kami. Ada orang mencari pondok sadang pinggan. Dari Bandung. Datang ke rumahnya Pak Edi. Di Majalengka, di Garawangi. Minta petunjuk Pak Edi. Kalau sadang pinggan kemana? Jalannya. Dari sini lurus. Nanti ada lampu merah perapatan. Belok kiri. Nanti lurus saja. Sampai mentok jalan bypass. Ambil kiri. Nanti setelah pom bensin pertama. Sebelah kiri. Masih lurus. Ada pom bensin sebelah kanan. Yang kedua. Di depannya itu ada. Sekolah SMK. Itulah pondoknya. Yakin gak orang itu nyampe ke sini? Belum tentu. Bables sampai Sukra. Mana? Akhirnya Pak Sukra ada sekolah SMK di sana. Ya salah. Jadi selagi masih ditunjukkan saja masih salah. Tetapi kalau Pak Edinya berbaik hati. Oh gitu yaudah. Yuk Pak ikut saya. Dibawa oleh beliau. Pakai mobil. Pakai mobil. Alphard lagi mobilnya. Pakai mobil. Ya kan. Asehnya ngeber lagi. Sampai masuknya saja. Satpam udah tahu semua sih Pak Edi. Ya langsung dibuka. Gak usah banyak tanya. Langsung sini diketokkan pintunya. Bu ya ini ada tamu. Kan itu selesai. Yang membimbing itu Allah. Hidayah. Ada yang bimbingan itu Allah. Kalau hidayah menunjukkan. Itu Nabi juga diberi hak untuk menunjukkan. Tapi ya belum tentu. Buktinya sampai bulan dibelah juga tetap gak percaya. Batu ditabok luar airnya juga tetap tidak percaya. Banyak Nabi-Nabi yang dibuktikan. Orang mati dihidupkan lagi tetap gak percaya. Iya kan. Bayi baru lahir bisa ngomong tetap gak percaya. Betul gak? Lalu mau apa lagi? Ya itulah bagaimanapun. Bahwa dia belum dapat hidayah. Itu persoalannya. Nah. Sekarang bagaimana supaya. Tadi penyanyanya. Bagaimana supaya kita tetap terus semakin bertambah ya. Hidayahnya terus semakin bertambah. Ya sekarang begini. Ibaratnya kita ngasih makan sama kamu. Ngasih makan. Piring lah sih. Pengen nambahkan gitu. Ya makan aja dulu. Setelah habis. Bu ya nambah. Saya tambah. Yang masih belum dimakan. Dia mau nambah gimana lagi. Nah. Hidayah juga sama. Kalau yang sudah diberi saja. Belum kamu pakai. Belum dimakan. Bagaimana supaya bisa nambah hidayahnya. Ya kan. Sudah tahu. Bahwa dagang itu. Ngambil untungnya jangan terlalu banyak. Yang belinya orang kecewa dong. Yang ada kan terpaksa. Hanya karena ngitung-ngitung. Hanya karena ngitung-ngitung gesek. Yang harganya 10 ribu. Dijualnya 20 ribu. Ya kalau 10 ribu kan jualnya 12 ribu. Pantas lah. Orang itu beli tapi terpaksa. Karena kalau dia beli sendiri. Keeretan. Berapa ongkosnya. Habisnya 40 ribu. Ya sama aja bohong. Ya kan begitu. Dan itu membuat orang sakit hati. Nah. Itu hidayah. Oh iya ya. Orang juga. Membeli kanas dengan sukarela. Dan ada rasa puas. Ya. Dengan mutu yang baik. Ada kepuasan pelanggan juga. Ya sehingga itu. Itu aja pakai dulu. Apalagi memetah hidayah. Rizkon halala. Bagaimana. Itu aja kamu tidak perhatikan. Jadi sama saja kalau ingin. Ya. Coba gini. Ketika engkau bersyukur. Baru akan ditambahi. Nah bersyukur itu adalah. Memanfaatkan hidayah yang sudah diberikan. Nanti Allah akan tambah lagi. Keimanan juga begitu. Ditambah lagi. Semakin kita syukuri. Semakin kita tambah lagi. Menyukuri nikmat adalah. Kalau materi. Ya kita manfaatkan. Seoptimal mungkin. Untuk membahagiakan. Anak cucu kita. Keluarga kita. Menolong teman-teman yang susah. Ya kan gitu. Dan itulah. Maka akan ditambah lagi. Itulah mensyukur itu. Nanti ditambah lagi rizkinya. Nah hidayah juga sama. Kita tularkan kepada orang lain. Ilmu yang kau dapatkan. Kau dapatkan kepada orang lain. Jangan buat sendiri aja. Iya kan. Nah itu juga baru nanti ditambah lagi. Jadi artinya bahwa. Untuk kita. Mendapat tambahan hidayah. Supaya bisa uruk. Ya mangan beding. Kalau makan ditambah. Ya habisin aja dulu. Hidayahnya. Udah habis. Padahal nambah. Kan gitu. Saya kira. Mudah dimengerti ya. Makasih gitu. Baik.